...terus dari Cirebon, Jawa Barat. Membisa untuk membantu meringankan korban banjir di Cirebon, Jawa Barat, Partai Perindo memberi bantuan untuk keluarga. Sementara di Tuban, Jawa Timur, Partai Perindo memberi santunan untuk anak yatim dan kaum buava sebagai wujud syukur karena Perindo ikut serta di Pemilu 2019. Terus mendekatkan diri dengan masyarakat merupakan salah satu strategi Partai Perindo agar meraih hasil optimal di Pemilu 2019. Di Cirebon, Jawa Barat, Partai Perindo menyalurkan bantuan sembako bagi ratusan warga yang rumahnya terendam banjir akibat mengeluapnya sungai Cimanuk di Desa Wanakaya dan Gokol, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Di lokasi ini setidaknya ketinggian air mencapai 2 meter sehingga memaksa ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan mereka diberi ketabahan karena ini sebuah musibah setidaknya bantuan kami sedikit meringankan beban mereka. Ya, senang ya. Ada yang perhatian, ada yang buli gitu. Ya, sedikit membantu kami lah gitu. Di Tuban, Jawa Timur sebagai bentuk kerasa syukur atas lolosnya Partai Perindo di Pemilu 2019, kader partai menggelar syukuran dan gembiar Semarak Perindo Tuban. Tak ketinggalan dalam acara ini, Perindo juga memberikan santunan dan membagikan sembako kepada 50 anak yatim dan kaum luwapa. Ini dalam rangka pencangguran Partai Perindo yang telah lolos terdikali diri kita sebagai DPD Kabupaten Tubai bersyukur bahwa partai kita ini, Partai Perindo, telah lolos. Partai Perindo akan terus konsisten mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Anggis melaporkan.